Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Taat kepada Allah Yang kedua Mengelola hati supaya tetap sabar Ketika datangnya musibah Dan Sabar itu Pada waktu Di permulaan Yang namanya Sabar itu Tempatnya itu pada permulaan Sehingga Rasulullah Saya mengatakan di dalam hati Yang sudah kita pelajari Sabar itu pada waktu Datang permulaan Musibah kepadanya Menaui Ketiban musibah Datang kepada kita Musibah di permulaan Itulah bentuk Kesabaran kita ini Bukan pada waktu sesudahnya Kalau pada waktu Sesudahnya Semua orang bisa Menyadari Walaupun Kadung Kedah dosan Sudah terjadi Jadi ditimpa musibah Tidak sabar Pertama kalinya Kemudian baru menyadari Di akhir-akhirnya Itu lumrah biasa Terjadi di tengah-tengah kita Tetapi Rasulullah S.A.W. Menempatkan Bagaimana kita Mengatur Kesabaran Sabar itu Tempatnya Tempatnya Orang yang Diambil oleh Allah Orang yang Dicintainya Bapaknya Atau ibunya Atau anaknya Begitu Diketahui Meninggal dunia Nangisnya Dikeras Dikeras-keraskan Itu yang biasa kita Lihat Nangis Sekeras-kerasnya Nangisnya itu Dibanter-banterakan Nah ini Nah justru Inilah yang diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Supaya kita ini Belajar mengelola hati Pertama kali Musibah itu Datang kepada kita Di saat itulah Kita mengatur Hati kita Untuk tetap Sabar Yang namanya Sabar itu Yang menahan diri Yang namanya Sabar itu Ya berusaha untuk Ngempet Menahan diri Ngempet Kemudian Belajar Untuk Lapang Dada Lapang hati Menerima Kodarullah Menerima Ketetapan Dari Dari Allah Maka Rasulullah Mengatakan Walillahi Ma'akhoda Jadi Kepada Allah Apa yang dia ambil Kalau orang itu Dicabut Nyawanya Oleh Allah Ta'ala Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diwafatkan Atau dimatikan Itu Haknya Allah Karena kita Manusia itu Miliknya Allah Yakin Om batan Kulon jenang Gak ada Ini Allah Kita semua itu Miliknya Allah Terserah Allah Ngambilnya Kapan itu Terserah Itu urusan Allah Ta'ala Nah Kita Ketika ada Orang-orang Yang dicintai Yang kita Cintai Kemudian Diambil Terlebih dahulu Oleh Allah Ya kita Harus belajar Untuk Sabar Mboten Sabar Uyawis The dead Mboten Sabar Kepundut Kita Nangis Ngeru Sedih Susah Diluap Luapkan Tangisannya Mboten Bakal Urip Malih Mboten Sedom Pejani Mboten Saket Urip Malih Hidup lagi Tidak ada Ceritanya Orang meninggal Dunia Sudah berada Di alam Barzah Di alam Kubur Tidak akan Kembali lagi Ke dunia Kecuali Dengan izin Allah Hanya berlaku Pada orang-orang Terdahulu 70 orang Bani Israel Dimatikan oleh Allah Kemudian Dihidupkan oleh Allah Karena permintaan Nabi Musa Alayhi salam Hidup 70 orang Ketika bangun Mari mati Urip Meneh Demikian juga Nabi Isa Alayhi salam Diberi izin Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Orang yang meninggal Dunia itu Kemudian Ditiup Disuruh Untuk hidup Dengan izin Allah Hidup Terdahulu Nah Hanya saja Untuk Zaman Rasulillah Sampai Akhirnya Nanti Itu Tidak Ada Tidak Ditemukan Keterangan Keterangan Orang Mati Hidup Lagi Kok ada Ceritanya Orang Mati Hidup Lagi Itu Namanya Mati Suri Sumrat Mati Suri Atau Bahasa Medisnya Itu Koma Koma Setengah Mati Setengah Urip Tidak Bisa Berkutik Tapi Masih Hidup Masih Bisa Mendengar Cuma Tidak Bisa Berbicara Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Tapi Rohnya Masih Ada Di Dalam Jasad Nah Kalau Sudah Diambil Oleh Allah Itu Adalah Haknya Allah Karena Itu Mele Allah Dan Menjadi Haknya Allah Kita Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Nangis Sekeras Kerasnya Sejadi Jadinya Tidak Mungkin Hidup Lagi Wampun Sedang Maka Yang Terbaik Apa Kesedihan Boleh Susah Boleh Tidak Masalah Tapi Tidak Boleh Berlebih Kelebihan Segera Dikembalikan Kepada Allah Sampai Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un Kita ini Milih Allah Dan Kepada Allah Kita akan Kembali Orang Orang Yang Sudah Dipanggil Diambil Dicabut Dimatikan Diwafatkan Terlebih Dahulu Mereka Mendahului Kita Dan Kita Ini Akan Menjadi Orang Orang Yang Menyusul Kita Akan Menyusul Cuman Kapan Nunggu Jatah Waktunya Mulanya Kulonjenengan Kedah Siap Siap Sebab Siap Boten Siap Yang terbaik Siap Siap Enak Karena PDW Yang paling Siap Siap Masa Bodoh Yang terbaik Adalah Siap Siap Karena Itu Diperintah Oleh Allah Bersiap Siaplah Kalian Persiapkan Oleh Kalian Berbekalah Kalian Dan Sesungguhnya Maka Sesungguhnya Sebaik Baik Bekal Persiapan Untuk Kehidupan Akhirat Itu Adalah Bertakwa Kepada 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 Allah Nah Kalau kita Sudah Berusaha Untuk Mempersiapkan Diri Sewaktu Waktu Ternyata Kita Kabundut Terlebih Dahulu Innalillahi Wa Innalillahi Roji Nah Kalau Bekalnya Kurang Nah Itu Berat Karena Suksesnya Seseorang Di Alam Aherod Itu Diawali Pada Permulaan Yaitu Dikubur Jadi Ketika Sudah Masuk Kubur Kemudian Disitu Ada Pertanyaan Pertanyaan Kubur Dan Juga Dikubur Itu Ada Azab Kubur Ada Himpitan Kubur Jadi Ada Seksaan Seksaan Kubur Disana Maka Kalau Seseorang Selamat Dikuburnya Maka Fama Bakdahu Aisaro Sesudahnya Itu Akan Menjadi Lebih Mudah Tetapi Kalau Di Permulaan Yaitu Dikubur Itu Ternyata Menghadapi Kesulitan Kesulitan Dari Ujian Ujian Kubur Dari Fitnah Fitnah Yang Ada Di Kubur Bahkan Harus Merasakan Azab Di Dalam Kubur Fama Bakdahu Maka Sesudahnya Nanti Akan Menjadi Sulit Sampai Nanti Berada Di Akhir Menjadi Sulit Maka Penentu Akhir Surga Apa Neraka Itu Pada Permulaannya Yaitu Dikubur Nah Kalau Kita Ada Bekal Kalau Kita Ini Mengikuti Petunjuknya Allah Mengikuti Petunjuknya Rasul Allah Sallallahu Wali Wasallam Maka Kita Akan Diberi Kemudahan Oleh Allah Untuk Melalui Imtikan Ibtilak Fil Kubur Adanya Ujian Ujian Yang Ada Di Dikubur Sampai Dikatakan Oleh Rasul Allah Sallallahu Wali Wasallam Bahwa Ketika Seseorang Sudah Berada Dikubur Bagi Orang Yang Beriman Ketika Diuji Oleh Allah Dengan Pertanyaan Pertanyaan Kubur Dia Diberi Kemudahan Untuk Memberikan Jawaban Jawaban Dimudahkan Urusannya Oleh Allah Dikuburnya Kemudian Disuruh Istirahat Dengan Tenang Sampai Nanti Dibangunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pada hari Kebangkitan Boten Nenten Boten Gak Tuhu Merasa Nyaman Merasa Longgar Merasa Tenang Kata 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 Tilem Merasa Nyaman Merasa Puas Ketika Kita Tidur Nah Nanti Juga Demikian Dikatakan Oleh Malaikat Malaikat Sudah Mengatakan Kami Sudah Tahu Atas Perintahnya Allah Kami Sudah Tahu Kalau Kamu Adalah Orang Yang Beriman Kalau Kamu Adalah Orang Yang Yakin Maka Sekarang 6 Solihan Tidurlah Istirahatlah Dalam Keadaan Baik Dalam Keadaan Nyaman Dalam Keadaan Tenang Tidak Sumpak Sumpak Kadang Orang Itu Kalau Tidur Itu Sampai Dibawa Dalam Mimpi Mimpi Dalam Tidur Sumpakin Melu Soalnya Gak Betul Masalah Masalah Urib Rewet Sampai Terbawa Bawa Dalam Dalam Mimpi Kalau Dikubur Berbeda Lagi Berbeda Dengan Orang Orang Yang Tidak Beriman Itu Merasakan Permulaan Dikubur Itu Merasakan Kesulitan Kesulitan Maka Kita Perlu Untuk Mempersiapkan Diri Dengan Bekal Bekal Iman Dengan Bekal Bekal Ilmu Dengan Bekal Bekal Bertakwa Kepada Kepada Allah Jagani Nek Sewaktu Waktu Niku Kapundit Kepada Kepada Jangan Jagani Dalam Keadaan Tidak Siap Dipundit Kudu Siap Kepada Dari Kamar Mandi Ke Jeglong Ke Pleset Ternyata Meninggal Dunia Ada Yang Habis Nonton Sepak Bola Layah-layah Di Depan Rumah Ngeletak Boten Tangi-tangi Blas Ngeletak Persiapannya Nopong Ditangkleti Kali Malaikat Man Rabu Man Nabi Van Berhati Sepak Bola Maradona Misale Dan Dikubur Itu Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Setiap Orang Itu Dihimpit Dihimpit Tubuhnya Jadi Apa Tempat Yang Ada Dikubur Itu Menghimpit Bagi Siapa Yang Masuk Kedalamnya Kalau Orang Yang Beriman Diberi Kelonggaran Oleh Allah Diselamatkan Diberi Pertolongan Tapi Kalau Orang Itu Tidak Beriman Dihimpit Sampai Tulang Tulang Dan Anggota Tubuhnya Itu Diremukkan Wallahu Alam Niku Arwae Nopo Jazate Wallahu Alam Keranten Niku Perkawis Go Goib Itu Adalah Perkara Goib Kemudian Juga Diceritakan Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Bahwa Ketika Seseorang Itu Masuk Kedalam Kubur Salah Satu Ceritanya Adalah Sahabat Nabi Saat Itu Meninggal Dunia Itu Juga Dihimpit Kuburnya Padahal Beliau Itu Adalah Orang Yang Luar Biasa Dalam Memperjuangkan Islam Ini Tapi Juga Tetap Mendapatkan Bagian Himpitan Ada Di Dalam Kubur Lalu Bagaimana Dengan Orang Orang Selainnya Diceritakan 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 Juga Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Seseorang Itu Orang Yang Beriman Itu Akan Dicambuk Seratus Kali Pukulan Cambukan Kemudian Orang Yang Beriman Itu Ndp Ndp Minta Minta Dan Berdoa Supaya Dibebaskan Atau Supaya Diringankan Akhirnya Doanya Dikabulkan Oleh Allah Ta'ala Kemudian Hanya Diberi Pukulan Tidak Dibibaskan Pukulannya Diberi Pukulan Satu Kali Mi Satu Kali Cambukan Jadi Satu Kali Cambukan Tidak Seratus Kali Cambukan Nah Setelah Selesai Dicambuk Yang Terjadi Apa Itu Menunjukkan Adanya Azab Kubur Ketika Satu Kali Cambukan Itu Diberikan Maka Seluruh Tempat Yang Ada Dikubur Itu Berubah Menjadi Bara Api Itu Hanya Satu Kali Cambukan Itu Siksa Kubur Lalu Ditanya Malaikat Ditanya Apa Sebabnya Atas Dasar Apa Kalian Menjilid Saya Kalian Mencambuk Saya Kalian Memukul Saya Atau Kalian Menghukum Saya Menyiksa Saya Atas Dasar Apa Kemudian Dikatakan Diberikan Jawaban Alasannya Dua Kenapa Kamu Disiksa Dikubur Ini Dan Ada Keringanan Rukso Satu Kali Cambukan Alasannya Dua Yang Pertama Karena Sholat Tidak Bersuci Wuduhnya Benar Atau Tidak Bersuci Kemudian Yang Kedua Kamu Tidak Menolong Orang Yang Didolimi Ada Orang Yang Didolimi Kamu Tahu Tapi Kamu Biarkan Dia Dalam Keadaan Terdo Terdo Limi Di Dalam Hatis Yang Lain Itu Diterangkan Gara Gara Tidak Bersuci Atau Gara Gara Tidak Menjaga Kesucian Mantun Pipis Membuat Diceboi Membuat Dibersihkan Makanya Itu Pelajaran Bagi kita Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kita Yang Punya Anak Kadang Pipis Di Depan Rumah Mantun Suali Diunggahkan Tidak Dicawiki Itu Kebiasaan Buruk Tapi Menjadi Kebiasaan Lumrah Menurut Yang Biasa Berbuat Nah Di dalam Islam Ini Tidak Demikian Kebiasaan Kebersihan Itu Dibangun Sejak Dini Anak Anak Kita Jangan Kencing Sembah Sembarangan Habis Kencing Supaya Anak Kita Beri Pengertian Harus Dipersihkan Harus Disucikan Karena Air Kencing Itu Adalah Najis Nah Itu Kalau Tidak Bersuci Bisa Menjadi Penyebab Seksa Kubur Yang Kedua Di Hadis Yang Lain Diterangkan Namimah Nek Tiang Niku Seneng Adu 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 Mempengaruhi Orang Lain Supaya Bertengkar Menjadi Cerita Supaya Orang Ini Menjadi Musuh Bagi Yang Yang Lain Namimah Jeneng Adu Adu Nyerita Noele Ele Supaya Yang Diberitahu Itu Bersekongkol Dengannya Kemudian Membenci Kepada Yang Diberitahukan Namimah Adu 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 Itu Bisa Menjadi Penyebab Seksa Kubur Nah Maka Kita Perlu Menyelamatkan Diri Dari Adab Kubur Karena Rasulullah Selesai Mengajarkan Doa Sesudah Tasahud Mantun Tasahud Akhir Bapak Menapal Apa Dari Allahumma Inni Adu Dubika Sampune Fil Alamina Inaka Hamidum Majid Allahumma Ini Audhubika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Kobri Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masihid Dajjal Itu Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Kepada Kita Membaca Sesudah Tasahud Akhir Sebab Kalau kita Diajari Nabi Minta Perlindungan Dari Azab Kubur Itu Salah 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 Wasilah Dari Nabi Kita Supaya Kita Ini Mendapatkan Pertolongan Ketika Berada Di Kubur Kita Diselamatkan Dari Azab Kubur Kita Berdoa Kepada Allah Sesudah Tasahud Itu Allahumma Inni A'udhu Bika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Kobri Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masihid Dajjal Sini Dari Ngapal Mungkin Kalo Tulis Mawon Kalo Kirim Makan Group Sini Gak ada HP Android Jangan Setor Nomor Sini Gak ada HP WA Android Mungkin Setor Nomor Mungkin Sini Dikirimi Sini Sini Video Sini Sini Dikali Malik Siaran Ulang Sini Kagungan Nomor Mungkin Sini Setor Mungkin Kalo Kirimi Doanya Kita Belajar Sedikit Demi Sedikit Nah Yang Belum Hafal Belum Bisa Kita Belajar Dan Tidak Perlusungkan Dan Malu Untuk Belajar Karena Ini Adalah Kebaikan Kemudian Di Dalam Hadis Yang Lain Bahwa Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Pernah Bersabda Ya Kulullahu Ta'ala Allah Ber Kalam Allah Berbicara Ini Ini Dalam Hadis Kudsi Hadis Kudsi Itu Kedudukannya Sama Dengan Al-Quran Jadi Riwayatnya Rasulullah Meriwayatkan Langsung Dari Allah Kalau Hadis Hadis Selain Daripada Hadis Kudsi Itu Sahabat Menyampaikan Karena Mendengar Rasulullah Yang Bicara Tapi Kalau Disini Rasulullah Bicara Atas Nama Allah Maka Itulah Hadis Kudsi Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Berkalam Kalau Bahasa Kita Umumnya Ber Firman Tidaklah Bagi Hambaku Yang Beriman Kata Allah Balasan Pahala Apabila Ketika Aku Mencabut Mewafatkan Sofi Orang Yang Paling Dicintainya Min Ahlit Dunia Dari Penduduk Dunia Sumaih Tasabahu Kemudian Dia Mengharapkan Pahala Dari Allah Maka Orang Yang Demikian Ilal Janah Kecuali Balasannya Adalah Surga Jadi Maksudnya Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Mengatakan Demikian Itu Ini Adalah Janji Dari Allah Ketika Orang Yang Beriman Itu Ditimpa Musibah Dan Musibahnya Itu Adalah Dimatikan Atau Diwafatkan Orang Orang Yang Dicintainya Dari Orang Tuanya Orang Tua Itu Orang Yang Dicintainya Bapak Nya Meninggal Ibunya Meninggal Diambil Dulu Lih Allah Suaminya Meninggal Diambil Dulu Dulu Oleh Allah Atau Sebaliknya Is Istrinya Meninggal Dulu Kemudian Anaknya Kemudian Sudara Sudaranya Daya Meninggal Kerabatnya Atau Temannya Atau Orang Yang Paling Dicintainya Min Ahli Dunia Diambil Terlebih Dahulu Oleh Allah Ta'ala Kemudian Dia Bisa Bersikap Sabar Dan Mengharapkan Pahala Kepada Allah Sabar Dan Mengharapkan Pahala Itu Dia Berdoa Kepada Allah Ketika Musibah Datang Kepadanya Suaminya Meninggal Dia Berdoa Allahumma Jurni Fi Musibati Wakhlufli Khairam Minha Orang Orang Tuanya Meninggal Dunia Dia Berdoa Kepada Allah Dia Sandarkan Kepada Allah Pasrah Kepada Allah Ya Allah Allahumma Jurni Ya Allah Beri Pahala Saya Allahumma Jurni Fi Musibati Dalam Musibah Saya Ini Ya Allah Beri Pahala Wakhlufli Khairam Minha Dan Berilah Ganti Yang Lebih Baik Darinya Ya Allah Itu Adalah Bukti Kesabaran Data Sele Diparingi Musibah Pertama Belajar Untuk Menata Hati Untuk Ngempet Ngempet Nahan Terus Sabar Berusaha Untuk Lapang Dada Kemudian Mendekatkan Diri Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Supaya Musibah Itu Menjadi Sebab Mendapatkan Paha Pahala Karena Musibah Bisa menjadi Sebab Dosa Ketika Tidak Bisa Bersabar Menangis Dengan Tangisan Yang Berlebih Lebihan Atau Bersikap Hulu Dalam Kesusahan Melampaui Batas Dalam Kesusahan Terima Sampai Ngamuk Terima Sampai Ngamuk Sampai Dia marah Atau Tidak Terima Karena Orang yang Dicintainya Meninggalkan Dia Ditunggui Gak Dikubur Tunggui Sampai Beberapa Hari Padahal Kesusahan Gak Kuat Katanya Cintanya Sehidup Semati Cintanya Sehidup Semati Cinta Itu Sehidup Sajalah Kalau Sudah Mati Sudah Tidak Ada Cinta Lagi Bukti Beberapa Hari Sedih Susah Atau Berapa Bulan Berapa Tahun Diterima Rabi Malih Mending Kita Mengikuti Tuntunan Nabi Saja Orang Yang Kita Cintai Orang Yang Kita Kasih Ternyata Diambil Terlebih Dahulu Oleh Allah Kita Sabar Kita Kembalikan Urusannya Itu Kepada Allah Kemudian Yang Kedua Kita Minta Kepada Allah Supaya Musibah Itu Menjadi Sebab Mendapatkan Pahala Itulah Sikapnya Orang-orang Yang Beriman Nah Kemudian Yang Ketiga Minta Kepada Allah Supaya Diberi Yang Lebih Baik Daripada Ini Doa Yang Pertama Apa? Doa Yang Pertama Apa? Allahumma Ini A'udhubika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Kobari Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masihid Dajjal Kemudian Doa Yang Kedua Allahumma Jurni Fi Musibati Wah Luf Li Khoyram Min Ha Supaya Diberi Pahala Ketika Diuji Musibah Kemudian Diberi Ganti Yang Lebih Baik Nih Kandos Niki Enggal Asal Kabar Berita Terjadi Kecelakaan Dere Kita Nih Kiran Boten Enggal Nih Sanjange Kulang Kederen Semerab Nah Itu Ujian Bagi Kita Ngajini Dipraktek Kek Kek Ngajini Dia Amal Sabar Terjadi Kecelakaan Sabar Terus Nungo Disiapakan Rumin Itu Kalau Terjadi Pada Kita Mental Kita Hati Kita Kita Persiapkan Satu Sabar Takut Takut Kepada Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Berdoa Kepada Kepada Allah Supaya Tidak Sedih Susahnya Berterus Terusan Berlebih Itu Bisa Menjadi Sebab Terkena Penyakit Stress Krono Sedih Krono Susah Kenemenan Akhirnya Stress Supaya Tidak Demikian Kita Menyandarkan Diri Kepada Allah Bapak Ibu Muslimin Rahimah Mudah Mudah Ini Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Allahumma Afrik Alayna Soberan Wasabit Akdamana Wansurna Alal Qomil Kafirin Allahumma Taqabal Mina Inaka Antas Sami'ul Alim Watubalayna Inaka Antat Tawwaburrahim Wassalamuala Muhammadin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh